Menteri Pertanian, Mentan, Syahrul Yassin Limpo saat ini tengah tersanduk dugaan kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian. Bahkan kabarnya kasus ini sudah masuk tahap penyidikan. Terseretnya nama Syahrul Yassin Limpo atas dugaan korupsi tentu akan menambah daftar para Menteri Jokowi yang tersandung korupsi. Mencuatnya Syahrul Yassin Limpo atas dugaan korupsi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengeledah rumah dinas Syahrul Yassin Limpo di kawasan Kebaya Oran, Baru, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Dalam pengeledahan itu, KPK mengamankan sejumlah barang bukti di antarnya uang cash berupa rupiah dan uang asing. Selain itu, dalam proses pengeledahan juga ditemukan beberapa dokumen seperti catatan keuangan dan pembelian aset yang bernilai ekonomis tentunya serta dokumen lainnya yang terkait dengan perkara, serta juga alat bukti elektronik. Tak hanya itu, tim penyidik KPK juga menemukan adanya 12 senjata api, SEMPI, berbagai jenis dari Rumbin Syahrul Yassin Limpo. Terkait dengan temuan 12 senjata api itu, KPK telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk melakukan analisis temuan yang didapat. Saat ini KPK tengah mengusut perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian, Kementan. Lembaga Anti Rasuah dikabarkan telah menjerat tiga orang tersangka. Mereka ialah Mentan Syahrul Yassin Limpo, Sekretaris Jenderal Sekjen, Kementan Kasdi Subakiono, serta Direktur Alat Mesin Pertanian Muhammad Hatta. Kendati demikian, KPK hingga saat ini belum mengumumkan secara resmi siapa saja yang dijerat sebagai tersangka dan detail perkara. Mentan Syahrul DKK diduga terlibat dugaan korupsi pemerasan dalam jabatan. Perbuatan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 UU Tindak Pidana Korupsi, TPKOR.